Intro Kapolda Metro Jaya Irjen Polkaryoto mengungkapkan kronologis teror penembakan yang dilakukan pelaku berinisial M di kantor Pusat Majelis Ulama Indonesia atau MUI di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, selasa 2 Mei 2023 Kapolda Metro Jaya menyebut peristiwa penembakan yang melukai pegawai MUI ini terjadi pada selasa siang pukul 11 lewat 24 waktu Indonesia bagian Barat Kejadian bermula saat pelaku M nekat masuk seorang diri ke dalam lobi MUI Pelaku pun sempat dihentikan oleh seorang anggota pembinaan dan pengamanan dalam atau PAMDAL Menurut Karyoto, M sempat mencari ketua MUI Setelah ditahan oleh PAMDAL Setelah ditahan oleh PAMDAL M yang merupakan seorang warga Lampung itu lantas mengeluarkan senjata airsoft gun Merasa tak senang ditahan oleh anggota PAMDAL M langsung menembakkan amunisi di dalam senjatanya hingga mengenai bagian tunggung salah seorang korban Selain itu, pintu kaca di lobi gedung MUI pecah diduga akibat tertembus peluru Mengenai senjata milik pelaku M saat ini dibawa oleh Pusat Laboratorium Forensik Puslab 4 untuk diteliti lebih lanjut Dari Jakarta, Morteza Albana memberitakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!